Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dari pantai Werribee South Melbourne Australia Sambil menikmati pagi hari memancing Saya ingin tetap memberikan masukan ke tanah air Terkait dengan putusan MK Yang sebentar lagi memilih apa sistem pemilihan legislatif kita Apakah terbuka, profesional tertutup, campuran atau bagaimana Ini putusan yang sangat penting dan strategis Dan bisa kalau tidak hati-hati memicu krisis konstitusi Termasuk membuka peluang penundaan pemilu Bahkan impeachment presiden atau pemakjulan Bagaimana logika hukum tata negaranya Misalnya MK kemudian tetap memutuskan sistem profesional tertutup yang diterapkan Berubah dari profesional terbuka Maka ada kemungkinan terjadi gridlock jalan buntu Kenapa? Karena 8 fraksi di DPR Partai-partai di DPR Menolak sistem profesional tertutup Maka ketika KPU Akan melaksanakan keputusan MK tersebut Dan membuat peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan teknisnya Sesuai dengan pasal 9 undang-undang pemilu Itu harus dikonsultasikan ke DPR Dan konsultasi itu menurut undang-undang sifatnya mengikat Jika partai-partai di DPR Fraksi 8 yang melalui sistem pemilu tertutup bertahan Maka terbuka kemungkinan akan terjadi kebuntuan Ini yang disebut dengan gridlock Maka penundaan pemilu menjadi satu hal yang bisa saja terjadi Dan jika penundaan pemilu legislatif itu terjadi Maka kemungkinan terjadi pemilihan presiden juga ditunda Karena menurut putusan MK dan undang-undang Baik pilek maupun prepress dilaksanakan bersamaan Hal lain dengan berubahnya komposisi Hanya PDI perjuangan yang mendukung sistem proporsional tertutup Maka 8 fraksi bisa membangun koalisi yang berubah Dan koalisi yang berubah ini membuka ruang terjadinya pemaksuduan Tentu tidak mudah tetapi bukan hal yang tidak mungkin Janine Rayana dari Melbourne, Australia Terima kasih telah menonton!